Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Nawawi Pomolango, menegaskan KAESAM Pangharep dan Bobi Nasution tetap akan dipanggil untuk pemeriksaan terkait kasus gratifikasi CET pribadi. Dalam keterangannya di gedung KPK, Kuningan, Jakarta pada Rabu 11 September 2024, Nawawi menyampaikan bahwa KPK saat ini masih melakukan penyelidikan lebih lanjut. Direkturat Penerimaan Layanan dan Pengaduan Masyarakat telah diberi tanggung jawab penuh untuk menangani kasus ini sebelumnya berada di tangan Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK. Pengusutan kasus ini dipindah tugaskan lantaran Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK tidak memiliki WNN untuk meminta keterangan dari pihak selain pejabat negara. Belum ada kepastian dari KPK mengenai kapan putra dan menantu Presiden Jokowi Dodo tersebut akan dipanggil untuk pemeriksaan. Namun, Nawawi menyampaikan harapannya agar kasus ini bisa segera diselesaikan. Itulah tadi berita hot news kita pada hari ini. Saksikan berita hot news lainnya hanya di kanal Youtube dan Facebook Tribun Timur. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.